Lagi berjalan-jalan wak dalam bandara Sampai akhirnya Asri ini berjalan melewati sebuah cafe shop Dan dia pun bersaksi pada saat melewati cafe shop itu Dia ngeliat ada polikarpus, ada bangunir Dan satu orang lagi Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi akhirnya kita bertemu lagi setelah 2 minggu Aku vakum terima kasih atas pengertiannya wak ya Dan terima kasih juga untuk doa-doa terbaik kalian Kepada almarhum ayah Aku tercinta Semoga beliau tenang di sisinya Sekali lagi aku ngucapin terima kasih Maaf aku gak bisa bales satu-satu wak ya Dan juga sebelum aku mulai segmen di hari Selasa ini Seperti biasanya banyak kali sampai sekarang pun nih ha Baik DM ataupun komen Youtube Yang masih meminta aku untuk meneruskan Kisah-kisah para Nabi di hari Selasa Jadi jangan di Ramadan aja wak kita lanjutkan Tapi gimana menurut kalian? Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Ya paling gak ya wak sebulan adalah Mungkin satu atau dua kali lah kita bahas kisah-kisah Nabi Aku senang kali dapet respon seperti itu Berarti kalian juga semangat dan sangat tertarik Dengan kisah-kisah Nabi kita wak Kalau seandainya kalian setuju Kalian like aja komen ini ya Kalau seandainya like komen aku itu Sampai 10 ribu Baik kita teruskan lah kisah-kisah Nabi wak Ya nanti ada tuh komen aku pin Nanti kalau misalnya kalian setuju kisah Nabi dilanjutkan Kalian like sampai 10 ribu kita lanjutkan Tiap hari Selasa Eh bukan tiap hari Selasa Sesekali di hari Selasa kita akan melanjutkan kisah-kisah para Nabi gitu Jadi gak usah di Ramadan aja gitu Mantep kali wawah aku nih Nah tapi karena memang kalian ya Biasa kalian kan mintanya mendadak Jadi kan kemarin itu setok kami soal Nabi Muhammad SAW Oleh wassalam cuma sampai di Ramadan aja Selanjutnya kan memang ada lagi nih skrip-skrip tabungan aku yang masih ke pending Jadi memang belum ada skripnya Saat ini hari Selasa aku akan membahas ya biografi yang lain dulu wak ya Dan seperti di judul di video kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang memang hampir dilupakan Yang sudah terjadi 17 tahun yang lalu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang aktivis HAM bernama Bapak Munir Beliau ini dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai seseorang yang sangat kritis dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di Indonesia wak Terutama kasus tentang kemanusiaan dan pelanggaran HAM pastinya Namun sayangnya setelah 17 tahun ini wak kasus kematian Munir masih menyisakan banyak tanda tanya Fakta dari hasil investigasi oleh pihak kepolisian yang dianggap rancu pun menimbulkan teori konspirasi nih di masyarakat Indonesia Terkait siapakah dalam dibalik kematian Bapak Munir Dan jadi di video kali ini ada sedikit biografi pastinya dan ada juga sedikit penjelasan tentang kronologi meninggalnya Bapak Munir wak ya Jadi gimana kisahnya kita langsung masuk aja Check it out! Oke wak jadi Bapak Munir ini bernama lengkap Bapak Munir Said Tolib Beliau adalah seorang defender hak asasi manusia yang lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965 wak Munir dikenal telah menangani berbagai kasus-kasus besar yang menyangkut hak asasi manusia Seperti senketa agraria atau senketa tanah dan advokasi hukum kasus-kasus perburuhan Dan kasus perburuhan yang paling besar yang pernah beliau tangani adalah kasus Marsinah Yang mana kasus tersebut mengenai penganiayaan seorang buruh yang bernama Marsinah di tahun 1993 wak Beliau juga nih yang menangani Seperti geger tuh kasus itu kayak kalian tau lah Dan selain kasus Marsinah Munir ini juga terlibat dalam advokasi menangani pelanggaran HAM di daerah-daerah konflik wak Kayak di Timur Leste, dulu Timur-Timur, terus Aceh, Papua, Ambon, sampai Poso Nah karena menangani kasus-kasus besar inilah wak Munir menerima banyak penghargaan Penghargaan nasional yang diterima oleh Bapak Munir mulai dari menjadi Man of the Year pada majalah Umat di tahun 1998 Dan juga penghargaan Pin Emas sebagai lulusan Unibrow Dan satu dari seratus tokoh Indonesia abad ke-20 versi majalah Forum Keadilan Sedangkan wak penghargaan internasional beliau juga ada tuh seperti penghargaan Right Life Hood Award Untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer Dan beliau juga sempat dinobatkan menjadi as leader for the millennium dari Asia Week di tahun 2000 lalu wak Dan lalu yang terakhir beliau juga mendapatkan penghargaan and honorable mention of the 2000 UNESCO Manajinsic Prize Yaitu penghargaan atas usahanya yang mempromosikan toleransi dan anti kekerasan wak Jadi memang begitulah sekilas mengenai sosok Bapak Munir ini Nah jadi itu sedikit latar belakang dari Bapak Munir wak Sekarang kita masuk nih ke kronologi hilangnya nyawa Bapak Munir Nah wak mungkin sebagian dari kalian tuh udah tau ya Atau sudah pernah denger lah mengenai kronologi kematian Defenderham ini Dan disini aku akan mencoba lagi untuk menceritakan kepada wak yang mungkin belum pernah denger nih ya Nah jadi wak berdasarkan informasi yang memang sudah beredar cukup lama Bapak Munir ini meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 2004 Di dalam pesawat sewaktu beliau ini melakukan perjalanan ke Amsterdam Belanda wak Nah tujuan Bapak Munir ini ke Belanda sebenarnya itu adalah untuk menyelesaikan studinya Pada saat itu beliau sedang menyelesaikan tesis gitu Nah waktu itu topik yang diangkat oleh beliau adalah mengenai penghilangan orang secara paksa di Indonesia Nah sebelum Bapak Munir ini meninggal wak ada suatu peristiwa aneh yang memang sempat terjadi pada tanggal 2 Desembernya Di 2 Desember 2004 itu Dimana di hari itu adalah tuh beberapa kali panggilan yang masuk ke handphone Pak Munir Nah Pak Munir waktu itu gak ngangkat wak Karena pada saat itu Pak Munir lagi pergi ke warung dekat rumahnya lah Dan handphonenya itu memang sengaja ditinggalkannya di rumah Nah karena memang handphone Pak Munir ini terus menerus berdering Dan nama pemanggil tersebut tidak tercantum di layar handphone tersebut Nah istri Pak Munir yang bernama Ibu Suciwati beranggapan kalau panggilan yang masuk itu Ingin memberitahu sesuatu informasi yang arjen gitu wak Karena kan berkali-kali ditelepon kan Maka waktu itu Ibu Suciwati lah yang ngangkat panggilan di handphonenya Pak Munir Nah ketika panggilan tersebut diangkat wak Orang yang menelpon ini pun memperkenalkan diri Dan dia berkata bahwa saya adalah Polikarpus Nah buat kalian yang gak tau nih siapa Polikarpus ini Jadi Polikarpus itu adalah pilot senior wak yang bekerja di salah satu maskapai di Indonesia Nah kemudian dari panggilan tersebut Ibu Suciwati pun menjelaskan lah Alasan kenapa beliau lah yang mengangkat telpon tersebut Dan menjelaskan bahwa suaminya Pak Munir sedang pergi sebentar Handphonenya tertinggal gitu Nah Polikarpus itu kemudian menanyakan kepada Ibu Suci Jadwal keberangkatan Pak Munir ke Belanda Dan Ibu Suciwati pun hanya menjawab bahwa Pak Munir akan berangkat di hari Senin depan Pak ke Belandanya Yang kalau dihitung-hitung wak itu jatuh di tanggal 6 Desember 2004 pada saat itu Nah Ibu Suci yang merasa aneh dengan pertanyaan itu langsung bertanya lah sama Polikarpus itu kan Mengenai maksud dan tujuan dari pertanyaannya Ada apa emangnya Pak? Gitu lah Dan Polikarpus itu pun langsung mengaku bahwa saya juga punya rencana sih Ibu mau ke Belanda juga Kata Polikarpus ini Dan dia juga mengatakan kepada Ibu Suci bahwa dengan informasi ini mungkin saya sama Pak Munir bisa bareng nih Ibu ke Belandanya gitu Dan tidak lama setelah itu perbincangan Ibu Suci dengan Polikarpus ini pun berakhir Pulang Bapak Munir ke rumah wak Ibu Suci pun langsung bercerita lah kepada suaminya Bapak tadi ada panggilan masuk ke handphone Bapak Nah Ibu Suci yang memang merasa kenal dengan semua kolega suaminya Beliau merasa asing tuh dengan nama Polikarpus Langsung lah beliau menanyakan kepada suaminya siapa sebenarnya orang ini gitu Pak Munir pun menerangkan kalau ya saya baru aja kenal sih sama Polikarpus tersebut sekitar bulan Januari lalu bu Pak Munir juga berkata kepada istrinya kalau Polikarpus ini orangnya agak aneh sih Anehnya tuh kayak so akrab gitu kata Pak Munir wak dulu bu waktu saya mau ke Swiss Polikarpus yang baru saja saya kenal ini minta tolong sama saya untuk ngantarin surat Untuk siapa surat ini kurang jelas wak kepada saya Jadi Polikarpus ini nyuruh si Pak Munir untuk ngantarkan surat ini wak Nah lalu pada saat itu Pak Munir ini sempat kayak bergumam gitu lah sama istrinya Padahal kan Polikarpus ini seorang pilot senior kan bu Kenapa dia gak nitipin suratnya kerekan sesama pilot Ah ya sih kayak gitu lah Lalu baru kenal gitu Nah karena keanehan inilah wak yang kemudian membuat Pak Munir agak menjaga jarak Sama Polikarpus setelah kejadian ngantarin surat itu Adalah itu itulah informasi yang sempat ditangkap di tanggal 2 Desembernya Dapat telepon dari Polikarpus yang menurut Pak Munir itu agak aneh Polikarpusnya Nah sampai akhirnya wak tibalah di jadwal penerbangan Pak Munir menuju ke Belanda Yaitu di tanggal 6 September tahun 2004 Penerbangan Pak Munir ke Belanda ini akan melewati Jakarta-Singapura-Singapura-Belanda Jadi memang dijadwalkan Pak Munir ini akan transit terlebih dahulu beberapa jam di Bandara Changi Singapura Nah di hari keberangkatannya ini wak seperti yang sudah diduga beliau akan bertemu dengan Polikarpus Jadi terbang lah betul wak ketemu mereka disana terbang balik eh terbang bareng sorry Pak Munir dengan Polikarpus menggunakan maskapai yang sama Nah Polikarpus yang pada saat itu duduk di kelas bisnis dan beliau mengetahui Kalau kursi Pak Munir ini berada di kelas ekonomi Polikarpus ini pun memintalah kepada salah satu kru penerbangan Untuk memindahkan Bapak Munir ke kelas bisnis Nah pada saat itu Pak Munir ngerasa tersanjung tua Langsunglah menerima tawaran tersebut kan Dan di dalam penerbangan ini wak Dikabarkan Bapak Munir ini sempat meminta kepada pramugari Untuk menyajikan bak mie goreng dan jus jeruk Dah nih ya setelah 1 jam perjalanan Pesawat ini pun mendarat lah itu di Changi, Singapura Sesampainya disana Polikarpus, Pak Munir Dan ada lagi tuh wak salah satu orang Yang nanti aku bongkar identitasnya Pokoknya mereka bertiga ini sepakat untuk mampir dulu di kafe Untuk killing time gitu lah wak Nunggu jadwal penerbangan selanjutnya kan Untuk menuju ke Belanda tuh wak Nah waktu itu yang mentraktir mereka adalah Polikarpus Polikarpus itu pun kemudian memesan lah minuman hot coklat Sesuai dengan permintaan Pak Munir Dan selama duduk di kafe shop tersebut wak Mereka bertiga ya biasalah asik gue bincang-bincang Saking serunya tuh mungkin obrolan mereka Sampai-sampai hot coklat milik Pak Munir ini udah habis aja gitu Dah waktu pun cepat berlalu wak Sampai akhirnya jadwal untuk boarding Atau waktu keberangkatan ke Belanda sudah dekat Dah akhirnya mereka bubar lah nih Dan pergi ke ruang tunggu keberangkatan Namun anehnya wak Polikarpus yang awalnya mengaku ingin pergi ke Belanda Polikarpus ini justru gak masuk ke ruang tunggu Dan dia gak ikut terbang wak Gak ikut terbang Awalnya dia bilang mau ke Belanda Terus Singapur gak mau terbang Gak mau terbang Nah pada saat itu Pak Munir gak terlalu ngambil pusing wak Oh gak mau berangkat Oh ya sudah saya masuk nih ke ruang tunggu Udah kayak biasanya gitu Pak Munir Nah sesampainya Pak Munir di ruang tunggu wak Tiba-tiba Beliau merasa ada yang tidak beres dengan perutnya Dan disitu juga Pak Munir sempat mengabarkan kepada istri beliau Kalau bu kok saya tiba-tiba ngerasa mual sama pusing ya Sempat ngabarin wak Pak Munir ke istri beliau Yaudah karena memang Pak Munir ngerasa pada saat itu beliau hanya masuk angin aja Beliau pun tetap melanjutkan perjalanannya Dan naiklah itu ke pesawat menuju Belanda Dan disaat Pak Munir sudah duduk di dalam pesawat wak Beliau minta tolong kepada salah satu kru pesawat Untuk bisa memberikan sejenis obat masuk angin Diminumlah obat itu sama beliau kan Tetapi tidak lama setelahnya Pak Munir ini merasa Kalau obat yang beliau minum ini gak kunjung memberikan efek apa-apa Rasa mual sama pusing beliau sama sekali tidak berkurang wak Teruh malah membuat Pak Munir ini jadi diare Jadi sering lah gitu bolak-balik ke toilet pesawat Dan melihat Pak Munir yang memang sudah tidak enak ke badan ini Kru pesawat pun berinisiatif untuk bisa membangunkan Salah satu penumpang kelas bisnis yang memang sedang tidur di sana Bernama Bapak Tarmizi Hakim Seorang dokter ahli jantung Dan kru pesawat ini pun meminta bantuan Pak Tarmizi Untuk memeriksa seseorang penumpang Yang sedang sakit di kelas ekonomi yang bernama Pak Munir Dokter Tarmizi pun menyanggupi permintaan kru pesawat tersebut Dan mulai mengecek Pak Munir Dan setelah melakukan pengecekan terhadap Pak Munir Dokter Tarmizi menduga bahwa Pak Munir ini menderita muntaber Dan diagnosa ini dikatakannya dengan pertimbangan melihat fisik Pak Munir Yang pada saat itu pucat dan Pak Munir ini terlihat sangat lelah wak Dan setelah itu dokter Tarmizi pun memberikan macam obat sakit perut gitu lah ke Pak Munir Tetapi wak sayangnya obat tersebut tidak begitu efektif Dokter Tarmizi pun kemudian memutuskan untuk memberikan Pak Munir obat tambahan lagi Dan setelah meminum obat tambahan inilah wak Sakit yang dirasakan Pak Munir sudah mulai meredah Dan pada saat itu Pak Munir kemudian meminta kru pesawat Untuk memperbolehkan beliau untuk pindah ke tempat duduk yang di dekat kamar kecil Biar gampang gitu pikirnya kalau memang tiba-tiba perutnya ini jadi sakit lagi Terus jadi gak begitu jauh lah gitu ke kamar kecil Nah sekejap setelah Pak Munir ini berpindah tempat duduk wak Pak Munir tertidur Setelah 5 jam berlalu sebelum pesawat itu mendarat di Amsterdam Dokter Tarmizi itu kembalilah ngecek Pak Munir kan Tapi wak di saat dokter Tarmizi kembali mengecek Pak Munir Apa yang beliau temukan sangat diluar dugaan Dimana beliau melihat Pak Munir tidak bergerak dan sekujur tubuh beliau dingin Dan akhirnya dokter Tarmizi pun mengkonfirmasi bahwa Pak Munir meninggal dunia Tepat pada tanggal 7 September 2004 di pesawat Dengan ketinggian kurang lebih 40 ribu kaki Dan setelah pesawat landing dan mendarat di bandara Amsterdam Kepolisan setempat pun langsung membawa jenazah Pak Munir ke rumah sakit Untuk melakukan serangkaian uji forensik Dan hasil dari uji forensik ini yang sangat mengejutkan wak Dimana Pak Munir bukan meninggal karena sakit Atau hal-hal yang menyangkut dengan sifat kematian yang wajar Pak Munir justru meninggal karena kadar arsenik dalam tubuhnya yang sangat tinggi Jadi sangat memungkinkan bahwa Pak Munir memang sengaja diracuni oleh seseorang Dan FYI kalau kalian yang gak begitu tau racun arsenik wak Nah jadi racun arsenik ini adalah racun dari segala racun yang zatnya tidak berbau Tidak berwarna dan tidak ada rasa wak Jadi misalnya makanan atau minuman udah tercampur sama arsenik ini atau zat ini Akan sulit dibedakan mana yang beracun mana yang tidak Dan menurut informasi dari situs klik dokter ya wak Aku cek disana mengatakan bahwa racun arsenik ini akan bereaksi sekitar 3 jam Setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang sudah tercemar dengan zat ini So kalian hati-hati wak ya kalau misalnya dibeliin makanan atau minuman Dari orang yang baru kalian kenal Dari orang yang gak begitu dekat kali gitu Ya kalau misalnya dibeliin sama orang dekat sih insya Allah gak apa-apa Rejeki itu kan Tapi tetap hati-hati aja lah Mending beli sendiri wak Oke balik lagi ke kisahnya Jadi akhirnya Ibu Suci atau istrinya Pak Munir Dan anak-anak yang mendengar kabar kematian mendadak Pak Munir Ya pasti shock loh wak Ibu Suci tidak menyangka kalau kejadian seperti itu bisa menimpa keluarga mereka Dan dari sana Ibu Suci perasa yakin Kalau kematian suaminya Ada kejanggalan dan ada unsur kepentingan politik Maka dari itu Ibu Suci pun memohon kepada pihak kepolisian Untuk mengusut tuntas kasus suaminya ini wak Dan setelah polisi melakukan penyelidikan Dan polisi pun kemudian menetapkan tersangka utama yang diduga sudah meracuni Pak Munir Orang tersebut siapa? Betul Polikarpus Dan penetapan Polikarpus menjadi tersangka bukan tidak berdasar ya wak ya Karena ternyata polisi mempunyai petunjuk bahwa di hari penerbangan Pak Munir Polikarpus itu sebenarnya dijadwalkan cuti bertugas Tetapi tiba-tiba Polikarpus gak jadi cuti Dia malah dikabarkan sampai memalsukan surat penugasannya Supaya bisa satu pesawat sama Pak Munir Dari rute Jakarta-Singapura Dan kemudian wak ada juga seorang saksi Yang mengatakan bahwa selama Pak Munir ini duduk di kelas bisnis pertama itu Polikarpus ini kerjaannya mundar-mandir aja Dia mundar-mandir dari bisnis kelas terus ke ruang kokpit pesawat Dan gerak-gerinya pada saat itu wak terlihat sangat mencurigakan kata saksi ini Sampai akhirnya dalam persidangan pertama wak Polikarpus ini pun akhirnya didakwa telah meracuni makanan Pak Munir Dalam rute perjalanan Jakarta-Singapura Di bakmi goreng dan jus jeruk tadi itu wak Yang dipesan Pak Munir Tapi wak tuduhan ini gak punya cukup bukti yang kuat katanya Karena segala petunjuk dan bukti yang memang telah dikumpulkan oleh polisi ini Tidak cukup untuk menjerat Polikarpus Dia pun akhirnya dinyatakan tidak bersalah Atas tindakan menghilangkan nyawa Pak Munir oleh pengadilan Dia hanya dihukum 2 tahun penjara aja Akibat apa? Akibat dirinya ini sudah terlibat dalam memalsukan atau memanipulasi tugas Eh tugas surat tugas Bukan karena Pak Munir Karena yang dia palsukan surat tugas dia tuh Dan setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara wak Polikarpus ini kembali ke persidangan Dan dalam persidangan kedua ini Barulah Polikarpus didakwa telah meracuni minuman Pak Munir Di saat mereka sedang transit di Singapura Jadi bukan yang pertama kan dugaannya waktu dibakmi sama jus jeruk Gara-gara mungkin gelagat dia yang mencurigakan di atas rumah sakit Eh di atas rumah sakit Di atas pesawat Tapi di dakwaan persidangan kedua Polikarpus ini sudah memberikan racun Minumannya waktu itu dia pesan di cafe shop itu Yaitu minuman hot chocolate-nya Pak Munir Dan pada persidangan kedua ini wak Polikarpus pun Baru dinyatakan bersalah Atas tindakan menghilangkan nyawa Pak Munir Dan dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara Anehnya lagi Pada tahun 2006 Polikarpus justru sudah dinyatakan bebas Padahal baru menjalani hukuman kurang lebih 8 tahun lah itu kan Bebas 2006 Kenapa? Wallahualamu Kalian cari sendiri aja Aku takut ya Cari sendiri Maaf nih Nah kalo misalnya kita liat-liat nih wakaya dari kronologi kejadiannya Keliatannya kok kayak gampang kali kasus ini Tapi tunggu dulu wak Kalian harus tau nih ada beberapa teori yang beredar di media mengenai dalang dari kasus hilangnya Pak Munir Hilangnya nyawa Pak Munir maksudku Dan yang ini akan mengubah segala perspektif kalian mengenai kasus Pak Munir Kita lanjut ya Ke beberapa teori-teori kematiannya Pak Munir wak Nah jadi wak ada beberapa teori yang beredar di Indonesia tentang kasusnya Pak Munir Di antaranya adalah Teori pertama adalah adanya indikasi ketidakjelasan mengenai kapan waktu Pak Munir ini dirancun Ada wak kesaksian dari seseorang yang mengatakan kalo ada indikasi ketidakjelasan mengenai kapan waktu Pak Munir ini dirancun Karena kalo kita ulas baliknya take off pertama Pak Munir beliau makan bak mie goreng dan jus jeruk Dan sebelum take off kedua Pak Munir minum hot chocolate Lalu kira-kira di park mana nih Pak Munir diracun gitu Dan menurut dakuan pertama ada indikasi Polikarpus ini meracuni Pak Munir pada saat mereka ini melakukan penerbangan dari Jakarta Singapura Lalu dakuan ini berubah wak dan diganti dengan mengatakan bahwa Polikarpus ini meracuni Pak Munir ketika mereka ini lagi duduk di cafe shop itu Di bandara Canggih Singapura tuh wak Nah dari laporan persidangan yang agak pelin-pelan inilah wak muncul sebuah pernyataan Dari dua ahli racun UGM dimana mereka mengatakan kalo racun arsenik akan bereaksi pada tubuh seseorang sekitar 30 menitan aja Dan jika kita sandingkan dengan teori pengadilan pertama kalo Pak Munir ini diracuni pada saat take off pertama Pasti pada saat beliau tiba di Canggih Airport Pak Munir sudah dalam kondisi terpapar ya kan Pak Munir sudah dalam kondisi taper lah kan Dan pasti gak akan ada tuh acara bincang-bincang di cafe shop Dan kalo dikaitkan lagi dengan dakuan awal pengadilan Sebuah teori tersimpel menyebutkan wak bahwa Semisalnya Pak Munir ini diracuni pada saat penerbangan pertama Indikasi pihak yang meracuni seharusnya bukan mengarah ke Polikarpus Pasti lebih mengarah ke kru yang membawakan makanan dan minuman kepada Pak Munir di pesawat Karena memang kan tanggung jawab segala makanan dan minuman pesawat Ya tanggung jawab pihak kru itu sendiri lah Nah bergeser nih wak dari teori dakuan pertama Sekarang kita bicara lagi nih mengenai dakuan pengadilan yang kedua Mengenai indikasi tindak Polikarpus yang memang meracuni Pak Munir ketika berada di cafe shop Bandara Canggih Nah Raymond Latuhamalo Nah Raymond Latuhamalo atau akrab dipanggil Ongen Ongen, Ongen, Ongen lah kali ya Ongen, maaf nih kalo salah Nah Raymond ini wak mengungkapkan bahwa dirinya adalah saksi mata Yang duduk secara terpisah Beliau melihat Polikarpus itu memberikan minuman yang kemungkinan terindikasi arsenik itu kepada Pak Munir Tuh hot chocolate itu Tapi ada juga wak kesaksian menyatakan kalo si Raymond itu terpaksa mengatakan kesaksian tersebut Karena ditekan oleh pihak kepolisian supaya Raymond ini memberikan kesaksian yang menyudutkan si Polikarpus Aku sampe sini agak bingung nih mana yang betul Nah jadi itu tuh wak soal dimana makanan atau minuman yang memang diletakkan arsenik Apakah memang dari yang apa Mie goreng sama jus jeruk atau di hot chocolate Ada sempet perdebatan disitu Dan teori kedua adalah Raymond yang mempunyai andil dalam meninggalnya Pak Munir wak Kenapa? Teori ini berdasarkan sebuah kesaksian wak Dari Asri ini Utami Putri yang juga merupakan penumpang maskapai yang sama dengan Pak Munir Dimana pada saat itu ketika sampe di bandara Canggi wak Asri yang pada saat itu lagi ngelemasin kaki lah kan duduk satu jam lah pula di pesawat Lagi berjalan-jalan wak dalam bandara Sampai akhirnya Asri ini berjalan melewati sebuah cafe shop Dan dia pun bersaksi pada saat melewati cafe shop itu Dia ngeliat ada Polikarpus, ada Pak Munir Dan satu orang lagi yang sedang berbincang-bincang Nah sebelumnya aku tadi bilang kan siapa satu orang ini yang akan aku ungkapkan nih ha Kalian siap-siap untuk pusing wak ya Jadi nama orang yang aku maksud itu adalah Ongen Atau Raymond tadi Jadi Pak Munir ini duduk dan berbicara di cafe shop itu dengan Polikarpus dan Ongen Nah katanya Asri ini wak Dia mengaku pada saat itu sangat yakin dalam mengenai wajah mereka bertiga Asri ini juga mengenal wajah Polikarpus Karena memang kantong matanya agak sedikit gelap daripada kulitnya Dan Asri ini juga mengenal Ongen Karena fisiknya Ongen ini punya rambut panjang yang epic lah gitu wak Dan di persidangan pada saat diberikan kesaksian itu oleh Asri Si Raymond atau Ongen ini sempat menyangkal kesaksian Asri wak Dan dia berkata kalau Asri salah lihat gitu Tapi wak yang Ongen lupa adalah kalau ternyata Ongen dan Mbak Asri ini sebelumnya saling mengenal Karena mereka berdua telah saling berkenalan oleh seorang stasiun manajer Mas Kapai Yaitu Mas Kapai yang digunakan sama si Asri dan Pak Munir ini wak Di Amsterdam sesaat mereka baru saja mendarat di Amsterdam wak Kenapa harus disangkal sementara Asri mengenali fisik Ongen dan Polikarpus Nah itu teori kedua wak Untuk teori ketiganya adalah Adanya indikasi kesengajaan dalam tidak terpecahkannya kasus kematian Pak Munir Jadi wak kasus kematian Pak Munir ini juga sempat diselidiki oleh tim bantuan dari Pak Presiden SBY pada saat itu Yang bernama TPF atau Tim Pencari Fakta Dan selama proses penyelidikan wak Tim TPF ini benar-benar mengusut apa yang memang sebenarnya terjadi tuh dengan kasus Pak Munir Tapi hasil investigasi dari TPF ini gak pernah dipublikasikan wak Lalu pada tahun 2016 hasil dari jerih payah investigasi tim TPF ini Tiba-tiba menghilang aja gitu tanpa jejak Maksudku ya gimana bisa sih dokumen penting dan penuh konspirasi itu bisa hilang Harusnya kan mereka lebih aware lah gitu kan Sama dokumen-dokumen penting kayak gini ini gak hilang Dan 3 tahun kemudian pada tahun 2009 pada saat itu Pak Jokowi udah jadi Presiden wak Meminta kembali kepada tim ahlinya untuk mencari kembali dokumen-dokumen TPF Dan dokumen tersebut diminta wajib dipublikasikan ke publik Lalu setelah benar-benar ditelusuri lagi Hasil investigasi Pak Munir akhirnya ditemukan dan dipublikasikan Nah dari sini wak gimana bisa kasus sudah dari entah kapan tahu Kok bisa baru dipublikasikan sekarang Jadi sebenarnya beneran hilang Apa sih memang sengaja disembunyikan gitu menurut publik Nah lalu di teori keempat wak ada juga yang mengatakan Dalang dari kasus hilangnya nyawa Pak Munir ini adalah seorang anggota Aku takut nyebutin ya Kok adalah seorang anggota Anggota sebuah badan lah gitu wak ya Aku pengen bilang tapi aku kayak gak mau Jadi memang ada indikasi kalau Pak Munir ini ingin dihilangkan nyawanya Oleh seseorang di sebuah badan yang cukup besar di Indonesia wak Maksudnya kayak kelompok Ya kita sebutnya kelompok ya Ada kelompok yang salah satu anggotanya ini ya Yang katanya dalangnya Aku gak takut memang bahas ini ya Memang seperti kalian tahu lah sensitif kasus kayak gini kan Tapi kita supaya cukup-cukup tahu dikit-dikit aja Kalau kalian mau nolusuri lebih lanjutnya kalian cari sendiri lah wak Anggota dari kelompok ini kita kasih aja inisial X ya Nah teori ini memang sepanah kan kalau dibicarakan oleh banyak orang Akibat adanya kesaksian dari seseorang yang merupakan bawahan Pak X ini Yang sama-sama bekerja di tempat badan besar itu Jadi bawahannya ini atau saksi ini bilang lah Kalau dirinya ini sering mendengar Bapak X sama Poli Karpus ini Sering teleponan Sering kali kira-kira 15 kali lah Dan saksinya ini juga bersaksi bahwa mereka berdua pernah Membahas rencana menyingkirkan Pak Munir Tapi entah kenapa setelah kesaksian dari bawahannya ini Tiba-tiba si saksi ini langsung mencabut semua kesaksiannya wak Katanya, katanya dia tuh kayak gak mau diseret-seret lah dalam kasus ini Padahal mungkin hasil kesaksian dari si bawahan ini Bisa memberikan tim penyelidik titik terang baru gak sih? Ya tim penyelidik pada saat itu memang sempat wak melakukan beberapa penyelidikan Dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa Memang benar adanya riwayat telepon yang secara konstan Antara Poli Karpus dengan Mr. X ini Tapi sayangnya ya itu titik terang tadi gak jadi terang Jadinya redoh malah karena itu Hasil persidangan menyebutkan Pak X itu gak bersalah Dan di teori terakhir wak ada juga yang mengatakan Kalau penyebab utama Pak Munir ini dihilangkan nyawanya Adalah karena topik tesis Yang akan Pak Munir angkat untuk menyelesaikan jenjang studinya di Belanda Karena yang seperti sudah aku bahas sebelumnya Topik dari tesisnya Pak Munir ini kan ngebahas Mengenai penghilangan orang secara paksa di Indonesia Tanya apabila tesis ini dipublikasikan Maka kemungkinan yang terjadi adalah dapat terbongkarnya dalang-dalang Di balik hilangnya orang-orang yang ditulis di tesisnya Pak Munir Sehingga dari situ memungkinkan timbulah kericuhan yang luar biasa di Indonesia Dan setelah itu juga data-data penelitian yang digunakan Pak Munir pada saat itu Untuk tesisnya ini menjadi data rahasia negara wak Nah dari situlah dianggap aksi Pak Munir ini harus dihentikan Dengan cara apa ya mungkin dengan cara yang Yaudah itu lah kalian gak tau kan jawabannya Jadi itu wak beberapa teori-teori yang menyangkut kasus kematiannya Pak Munir Dan menurutku pribadi kasus kematian Pak Munir ini memang agak sulit terpecahkan wak Ya gak sih Meski bukti-bukti udah konkret ya udah dipublikasikan Tapi disini kayak ada indikasi kalau orang-orang yang terlibat di kasusnya Pak Munir ini Ya orang-orang yang memiliki Aku takut ya bun Ya kalian bisa baca pikiran aku kita bertelepati lah bentar wak Iya orang-orang yang itu Aduh takut aku Sampai akhirnya memungkinkan Kalau orang-orang ini bisa mampu memanipulasi bukti-bukti tersangka Bahkan para saksinya juga Tapi aku yakin juga setelah video ini pasti banyak komen kalian yang beragam di bawah Aku juga pengen banget denger gimana menurut kalian Dan yang bisa aku lakukan sekarang selain sedikit memberikan kronologi Atau memberikan cerita soal apa yang sebenarnya terjadi Bukan apa yang sebenarnya terjadi Apa yang sempat terjadi di Pak Munir Yang bisa kita lakukan lagi hanyalah berdoa pasti Semoga keadilan bisa berpihak kepada almahrum Pak Munir Waiya Tulis aja lah semua pendapat kalian di bawah Karena aku seneng banget bisa ngebaca perspektif-perspektif lain dari kalian Oke wah jadi itu dulu videonya Mudah-mudahan kalian gak bosan sama penjelasan aku ya Aku tuh ya buat video ini agak bedegup nih Tapi gak apa-apa Semoga kita aman Ya sama kalau sananya sekali lagi aku ingetin Kalau misalnya kalian setuju Di hari Selasa kita akan melanjutkan kisah-kisah para Nabi lainnya Kalian like aja komen aku di bawah Udah aku pin Kalau sampai 10 ribu kita bikin Atau kita rutinkan kisah-kisah Nabi di hari Selasa Oke wah jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk hidup dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you on next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax